Oke teman-teman ketemu lagi di video saya yang paling baru jadi di video kali ini saya ingin review tentang helm yang baru saja saya beli ini adalah helm dari Zeus ya teman-teman Zeus ini adalah tipe Zeus 613C jadi dia adalah helm modular dan harganya yang saya beli sih di Zeus official di toko Zeus official di harga Rp 960.000 nah ini saya beli warna black matte ya teman-teman mungkin kalau untuk di pasarannya sih harganya masih sekitar antara Rp 960.000 tadi sampai ke Rp 1.100.000 ya teman-teman tergantung marketplace yang dicari nah kemudian saya dapat harga yang paling murah memang karena dari Zeus official yang langsung salah satu alasannya kenapa saya beli produk ini karena sebelumnya saya juga sudah pernah pakai helm Zeus dan itu cukup nyaman oke nanti setelah kita unboxing kita akan review oke jadi ini helmnya teman-temannya size yang saya pilih size L disini yang warna black matte jadi size L itu kira-kira size diameter kepala 59 sampai 60 cm nah ini berat dari helmnya ini sendiri sih di 1,6 kg jadi memang jauh lebih ringan dibanding yang seri sebelumnya yang saya pilih pakai teman-teman jadi penampakan dari sisi kiri ada switch untuk membuka visor dan ada juga untuk menurunkan visor hitamnya ini kalau kita tekan ke atas visornya turun dan tekan ke bawah visornya kembali naik lagi lebih seperti ini modelnya teman-teman kalau menurut saya sih sangat bagus kalau dilihat dari belakang ini dia juga ada 3 ventilasi keuangan ventilasi seperti helm Zeus umumnya jadi cukup baiklah untuk sirkulasi udara di dalam helm ini penampakan dari sisi kanan ya teman-teman jadi simpel aja kalau dari sisi kanan tidak ada banyak switch ini untuk ventilasi depan ada 3 juga beberapa bisa dibuka tutup yang di tengah kiri kanan itu bisa dibuka tutup ya teman-teman nah dan karena helm ini adalah helm modular jadi dia juga ada dua option bisa full face seperti ini tapi juga bisa half face ya teman-teman ini kalau untuk kita ganti ke metode half face hanya cukup tekan tombol merah yang ada di gym guard nya itu kita dorong kedepan cukup mudah sini teman-teman tidak terlalu keras tombolnya kita tekan aja langsung dorong sedikit tarik kedepan ini akan lepas nanti kurang lebih seperti ini penampakannya setelah hidup dalam option half face ya teman-teman tetap kelihatan keren sih kalau menurut saya jadi mungkin kalau untuk yang dipakai harian yang mungkin sebentar sebentar saya lebih suka sih model half face seperti ini ya teman-teman biar tidak perlu itu nah ini tadi gym guard nya biar-biar ada juga itu gym card team jadi seperti seperti kain nya untuk menutupin bagian mulut lagi supaya angin tidak masuk ke dalam ya teman-teman bahannya sih dari seperti kain mesh seperti itu bisa dibuka juga lebih seperti ini kalau dari saya sendiri sih saya lebih suka tanpa curtain gitu ya seperti tirai nya ini saya buka biasanya karena biar lebih udara nya lebih enak jadi kurang lebih seperti ini penampakannya untuk busanya sendiri di dalam menurut saya ini cukup nyaman standar seus ya teman-teman dia halus di kuping bagian kuping itu ada kain seperti budru dan diatasnya itu seperti jaring-jaring nah disini juga ada buku manual dan juga ada seperti klip klip nya itu nanti kita pakai kalau teman-teman suka yang suka pakai helm yang tidak ada visor sama sekali jadi istilahnya seperti naked seperti itu nanti untuk tempat bau visor nya itu yang di kiri kanan ditutup dengan klip nya tadi ini kalau kita lihat sih kalau saya angkat seperti ini sekilas beratnya enak sekali ya teman-teman tapi kita akan coba pakai bagaimana feel nya kalau saya kira sih beratnya jauh lebih dengan dari yang sebelumnya nah ini helmnya sudah saya pakai dan kalau dalam mode double visor dia cukup oke menurut saya dan di ukuran kepala saya sendiri kelihatannya oke, dia tidak kelihatan terlalu besar tidak terlalu aneh dan di kiri kanan juga kelihatan keren ya dan sebagai pengguna kacamata juga saya merasa cukup nyaman di helm ini jadi space untuk di gagangnya itu tidak terlalu menekan untuk buka tutupnya dia memakai sistem quick release ya jadi cukup tekan tombol barangnya itu oke jadi boleh di bilang sih overall kalau menurut pendapat jujur saya helm ini yang di harga Rp 960.000 sangat sangat worth it ya teman-teman jadi dia kalau bahannya itu full ABS dan sudah SNI dan DOT juga selain itu yang menurut saya saya paling suka adalah beratnya tadi jadi kebetulan saya juga pernah punya helm zeus yang versi 6.11c tapi itu menurut saya sih agak terlalu berat ya jadi kadang-kadang di rehab sudah bisa sakit kalau dipakai terlalu lama waktu saya unboxing dan saya coba ini beratnya memang jauh banget ada 200 gram perbedaan kayak kalau dibandingkan dengan seri yang zeus yang lama itu dan juga visernya juga tebelnya pas jadi menurut saya sih ini salah satu helm touring yang bakal favorit sekali bagi teman-teman oke thank you for watching mungkin sekian dulu dari saya sampai ketemu di video saya yang berikutnya lagi thank you guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih